Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami di channel Indonesia Mereka Belajar Pada seri pembelajaran Google Drive kali ini Kami akan menjelaskan cara menyimpan aplikasi Foto, video, file, dan lain sebagainya Karena salah satu fungsi dari Google Drive Itu adalah sebagai media penyimpanan online Di mana kita bisa membukanya kapan dan dimanapun Yang penting kita memiliki koneksi internet Jadi pertama-tama kita masuk di akun kita Kemudian kita pilih ini Google Apps Kemudian kita pilih Drive Karena kita memiliki beberapa file Maka kita bisa membaginya ke dalam beberapa folder Misalnya saya membuat folder pertama Cara membuatnya itu kita klik kanan Kemudian folder baru Selanjutnya kita tulis nama foldernya Misalnya data ya Data penting Misalnya Kemudian kita klik buat Oke Kemudian disini kita bisa membuat beberapa folder Misalnya saya buat kembali Kemudian misalkan video Foto Kemudian Aplikasi Dan lain sebagainya ya Oke Kemudian selanjutnya Untuk Menyimpan filenya Misalkan saya ingin menyimpan File gambar ya Atau foto Maka saya klik folder gambar Kemudian kita klik kanan Pada lokasi ini Kemudian disini ada beberapa pilihan Ada upload file Kalau kita ingin mengupload filenya Dalam bentuk file for file Atau kita bisa Menyimpan atau menguploadnya Dalam satu kali Satu folder ya Satu folder Contoh saya simpan dalam bentuk file saja Foto atau gambar Misalnya ini ya Gambar kita Setelah itu kita open ya Ya Ini proses Penyimpanan Oke sudah masuk ya Kemudian saya kembali Atau saya Kembali ke sini Kemudian misalkan saya Akan Mengupload video Jadi saya klik video Kemudian disini Kembali klik kanan Kemudian Misalkan saya upload video Dalam Satu folder ya Jadi saya pilih folder Misalkan Ini Saya simpan ini folder Misalkan ya Saya pilih Foldernya Kemudian saya upload Disini ada Pesan Bahwa Ada tujuh file ya Misalkan saya klik upload Nah Bukan ya 12 ya Jadi ini adalah Proses Menguploadnya Kemudian misalkan Saya akan mengupload Atau menyimpan Aplikasi sama Kita klik kanan Kemudian Filih file Kemudian Misalnya ini Ini adalah Aplikasi ya Kita Klik Kemudian open Nah ini adalah Proses penyimpanan Oke Demikian Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Salam Indonesia Merdeka Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton